Pernyataan sikap Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021 Menyatakan, satu, dalam kegiatan MRPB kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Revisi Undang-Undang Oksus Nomor 21 tahun 2001 Tidak memiliki legal standing atau tidak sesuai mekanisme Karena tidak melewati proses rapat penuh yang melibatkan seluruh anggota MRPB Maka Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua Menyatakan bahwa gugatan dari MRP kemah-mahkauan konstitusi Republik Indonesia Harus menolak Dua, MRP merupakan lembaga kultur yang berasal Dari utusan masing-masing lembaga Yaitu para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan Sehingga jati diri dari MRP adalah memperjuangkan Persoalan hak-hak dasar orang asli Papua Dalam bingkai negara kesatuan MRPB Indonesia Bukan memperjuangkan kepentingan politik tertentu Tiga, Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua Menyatakan bahwa setiap anggota MRPB sebagai utusan dari komponen adat Komponen agama dan komponen perempuan Mempunyai hak menyampaikan pendapat Dan berkewajiban menyatakan aspirasi Dalam menyikapi masalah yang dibahas oleh MRP Empat Semua yang dilakukan tim kerja Pokok-pokok pikiran MRP Tidak sesuai dengan tata tertibur MRP Hal yang dilakukan oleh pimpinan MRP Adalah untuk kepentingannya Dan tidak bisa diklaim Mewakili Lembaga MRP secara kelembagaan Karena itu Bukatan GMK ini Harus ditolak Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua Meminta kepada Lembaga Audit Negara Dalam kurung Inspektorat Daerah Papua BPK, KPK Polri dan Bidaksan Untuk segera melakukan audit anggaran Yang digunakan oleh tim kerja Pokok-pokok pikiran Rancangan undang-undang OTSUS Papua Enam Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri Untuk melakukan evaluasi dan pembinaan Terhadap Majelis Rakyat Papua Demikian pernyataan singkip ini Kami sampaikan untuk dititanglanjuti Oleh Yang Mulia Anggota Majelis Rakyat Papua Kelompok Kerja Agama Dan Kelompok Kerja Adat Terima Kasih Terima Kasih